Ada Pak, dari Maluku Utara. Siapa? Gimana Pak? Oh iya Pak, pertumbuhan kami tinggi Pak, 27 persen. Di saat Covid, di saat dunia lagi mengalami resesi, tidak akan mungkin bisa mencapai 27 persen. Hanya kami Pak, tetapi mesti diingat Pak, 27 persen itu yang tumbuh pertambangan dan industri, sehingga tumbuhnya tinggi. Kami tidak menikmati pertumbuhan itu Pak Presiden, uangnya keluar semua Pak Presiden. Yang penikmati itu adalah Tiongkok, dari investasi ekspor kami meningkat. Impor kami meningkat, yang bergerak di Almahera, hanyalah mereka-mereka yang bergerak di sektor tambang. Karena itu, Bapak Presiden bilang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu penikmatnya tidak dari Maluku Utara. Kalau Bapak Presiden datang ke Ternate, mengunjungi Bank Indonesia, lalu Bank Indonesia menyebut 3,3 persen, Pak Presiden bisa cek juga, konsumsi rumah tangga kami cuma 2,1. Bahkan konsumsi per kuartal 3, minus 0,48. Artinya daya beli kami menurun, Pak Presiden. Petani kami tidak ada yang kaya, Pak Presiden. Dan harga koma-kopra kami anjlok, dari Rp12.500 per kuartal 1 turun menjadi Rp3.000 per kilogram di kuartal 3. Daya beli kami turun, sehingga inflasi tidak meningkat, karena tidak banyak yang mau membeli barangnya. Nah disitu Pak Presiden, kami sudah cukup menjaga Pak Presiden. Kurang apa kami menjaga Pak Presiden? Seluruh pengusaha datang dari Jakarta. Pelaku UMKM kami, tidak ada satu yang masuk ke industri. Tidak menjadi pemain di dalam industri tambang. Kami saking menjaganya industri, upah minimum regional, untuk sektor pertambangan, walaupun ekonominya tumbuh 27 persen, disumbangkan oleh sektor pertambangan, tapi UMR-nya tidak naik, Pak Presiden. Yang kami naikkan 4 persen hanya untuk UMKM. Agar UMKM membayar gaji lebih banyak, si tambangnya tidak perlu bayar gaji lebih banyak. Itu cara kami menjaga, Pak Presiden. Kami siap terus menjaga, Pak Presiden. Walaupun kami harus miskin dalam bahagia. Terima kasih, Pak Presiden, atas miskin kami yang penuh kebahagiaan.